Penyelidik HAM PBP Pendudukan Israel Kejahatan Perang Penyelidik HAM Asasi Manusia PBP di wilayah Palestina yang diduduki Michelle Ling menilai permukiman liar Israel di tepi barat merupakan kejahatan perang. Dia menyerukan komunitas internasional untuk menjelaskan kepada Israel bahwa pendudukan ilegal tidak dapat bebas begitu saja. Ling berbicara pada sesi Dewan HAM PBP di Genewa, Jumat 9 Juli. Sesi itu diboykot oleh Israel yang tidak mengakui mandatnya atau bekerja sama dengannya. Saya menyimpulkan bahwa pemukiman Israel merupakan kejahatan perang. Tata Ling seperti dikutip laman Middle East Monitor Sabtu 10 Juli. Saya menyampaikan kepada Anda bahwa temuan ini memaksa komunitas internasional untuk menjelaskan kepada Israel bahwa pendudukan ilegalnya dan penentangnya terhadap hukum internasional dan opini internasional dapat dan tidak akan lagi bebas konsekuensi, ujarnya menegaskan. Ling sebelumnya menyebut penggunaan hukum kolektif oleh Israel yang menurutnya dapat terlihat paling menjelok dalam 15 tahun penutupan Gaza. Kini rakyat di sana menderita ekonomi yang benar-benar runtuh, infrastruktur yang hancur, dan sistem layanan sosial yang nyaris tidak berfungsi. Dia juga mengkritik kebijakan berkelanjutan Israel untuk menghukum menghancurkan rumah-rumah Palestina yang berkontribusi pada suasana kebencian dan pembalasan. Iran Tuding Arab Saudi punya rencana nuklir rahasia Dua negara Timur Tengah yang telah lama bersaing, Iran dan Arab Saudi kembali menemukan diri mereka dalam persilisian di tengah upaya untuk memulihkan hubungan. Terbaru, kedua pejabat negara itu berbalas pantun terkait program nuklir Iran. Duta Besar Iran untuk Badan Energi Atom Internasional Kazem Gharibabadi meminta pengawas nuklir internasional itu untuk memeriksa aktivitas nuklir Arab Saudi. Untuk kerajaan Arab Saudi, IAEA tidak diberikan otoritas verifikasi minimum yang diperlukan. Kegagalan untuk menerapkan perlindungan dengan membatalkan protokol jumlah kecil dapat memungkinkan mereka untuk menyembunyikan kegiatan nuklir tertentu tanpa mereka tunduk pada inspeksi IAEA. Tweet Gharibabadi seperti dikutip dari Spatnik Sabtu 10 Juli. Sebelumnya, seorang pejabat kementerian luar negeri Arab Saudi yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan ketrihatinan negara monarki di teluk Arab itu atas program nuklir Iran. Program nuklir Republik Islam menimbulkan ancaman bagi keamanan regional. Riyad sangat prihatin dengan peningkatan laju aktivitas nuklir Iran dan pengembangan kemampuan yang tidak konsisten dengan tujuan damai, kata pejabat itu. Pejabat tersebut menyebutkan bahwa Arab Saudi menganggap rencana Iran untuk memproduksi 60% uranium yang diperkaya murni dan 20% logam uranium kemurnian untuk menimbulkan ancaman yang meningkat terhadap rezim non-proliferasi dan untuk menghambat upaya untuk mencapai kesepakatan nuklir komprehensif yang menjamin global dan keamanan dan stabilitas regional. Iran memberitahu IAEA tentang rencana untuk memproduksi logam uranium yang diperkaya untuk reaktor penelitian di Teheran minggu ini. Dengan Gari Babadi menunjukkan bahwa langkah itu akan secara substantial meningkatkan kemampuan Iran untuk memproduksi radio farmasi dan menjadikan Republik Islam Iran salah satu negara terkemuka di bidang teknologi nuklir. Amerika Serikat dan sekutunya Inggris, Perancis, dan Jerman telah menyatakan keprihatinan atas rencana produksi logam uranium Iran menunjukkan bahwa zat tersebut memiliki potensi aplikasi militer. Teheran telah menepis kekhawatiran ini menunjukkan bahwa logam uranium adalah komponen untuk produksi silisida, bahan bakar nuklir canggih dan mengingat bahwa itu tetap tidak terikat oleh ketentuan rencana aksi komprehensif bersama. Setelah Washington dengan keputusan sepihak untuk menarik diri dari perjanjian pada tahun 2018. Persyaratan perjanjian mencakup komitmen untuk memberikan bantuan kepada Iran untuk meningkatkan kualitas industri radio farmasinya. Tetapi penanda tanganan kesepakatan yang tersisa telah gagal memenuhi komitmen ini setelah penarikan Amerika Serikat dari perjanjian tersebut. Sementara itu para pejabat Amerika Serikat telah berulang kali meyakinkan masyarakat internasional bahwa Washington tidak akan pernah membiarkan Arab Saudi menjadi negara senjata nuklir. Menunjukkan perkembangan seperti itu akan mengancam keamanan Israel, satu-satunya negara di Timur Tengah yang diduga memiliki senjata nuklir. Riyad memulai pembangunan reaktor riset pertamanya di kota Raja Abdul Aziz untuk sense dan teknologi pada tahun 2020 dan membangun fasilitas untuk ekstraksi kue kuning uranium dari biji uranium di kota terpencil di barat laut negara itu pada tahun yang sama. Pada bulan September 2020, media Inggris melaporkan bahwa sekdom mungkin telah mengumpulkan cukup biji uranium untuk menghasilkan bahan-bahan nuklir dan ahli geologi telah menemukan deposit biji uranium di tiga lokasi terpisah di seluruh negeri. Dalam perkembangan terkait, media Amerika Serikat telah melaporkan bahwa badan-badan intelijen telah melihat apa yang tampaknya menjadi situs nuklir yang tidak diumumkan di dekat kota Arab Saudi Al-Uyayina. Arab Saudi adalah penanda tanganan perjanjian non-proliferasi dan belum menyatakan secara terbuka ambisi untuk membangun senjata nuklir. Namun pada 2018, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir mengatakan kepada wartawan bahwa jika Iran diizinkan membangun nuklir, Riyadh akan melakukan segala yang mereka bisa untuk melakukan hal yang sama. Teheran telah lama mengatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk memiliki senjata nuklir dengan program nuklirnya sangat terbatas pada kegiatan komersial damai dan sesuai dengan hukum internasional. Negara itu menolak senjata pemusnah masal pada tahun 1980-an ketika selama perang Iran-Irak tahun 1980-1988. Negara itu menahan diri dari menggunakan persediaan senjata kimianya untuk membalas serangan kimia Irak terhadap tentara dan kota-kotanya. Iran kemudian menghancurkan senjata-senjata ini sebelum menandatangani konvensi senjata kimia pada pertengahan 1990-an. Komentar Gari Babadi tentang potensi kegiatan nuklir Arab Saudi bukan pertama kalinya. Diplomat Iran ini kerap mengkritik tetangga Iran dan masyarakat internasional atas dugaan standar ganda mereka terkait dengan masalah nuklir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!